Pendekar Kidal Jilid 3. Waktu dia tiba di Tai Hong, hari sudah maghrib, rumah sudah pasang lentera. Tai Hong merupakan kota persimpangan jalan utara dan selatan, meski kota kecil, namun suasana kota cukup ramai. Dalam kota kecil ini terdapat tiga buah hotel. Lingkun Gi putar kayun sebentar di jalan raya, ia menemukan jejak si baju biru bersama pembantunya, Mereka tengah makan minum di sebuah restoran, tapi dia tidak masuk ke sana. Dengan menghabiskan beberapa keping uang receh, dia mengorek keterangan pelayan hotel. Ternyata dengan mudah dan cepat sekali dia menentukan tempat di mana si Matusatu menginap titik itulah sebuah lasmen kecil yang kotor di gang yang melintang di sebelah timur sana. Maka Kun Gi juga mondok di lasmen kecil ini. Uang memang berkuasa, jangan kata manusia, setampun doyan duit. Demikianlah pelayan los mempun mengatur segala keperluan Lingkun Gi, dia ditempatkan di kamar seberang si Matusatu. Semalam untuk tiada terjadi apa, hari kedua pagi sekali sebelum si Matusatu bangun tidur, Lingkun Gi sudah mendahului menempuh perjalanan setibanya di luar kota di sebuah tempat. Kun Gi ubah diri pula menjadi pedagang setengah baya. Dari toko klontong tadi dia sempat membeli sebuah payung dari kertas minyak, maka dia sembunyikan pedangnya di dalam payung, payung dibungkus hingga cuma kelihatan gagangnya, orang tentu takkan curiga kalau dia membekah el senjata. Dengan memanggul buntalannya, dia langsung menuju ke Hoai Yang. Dari Tai Hong ke Hoai Yang jaraknya cuma 7 Juli setelah menyamar jadi saudagar sudah tentu dia tidak boleh jalan terlalu cepat. Dengan jalan lambat, diharap si Matusatu dapat menyusul dirinya. Tengah hari ia istirahat di Lobong Kip, tak lama kemudian dilihatnya si Matusatu lewat di depan warung dengan langkah cepat. Kejap lain Lingkun Gi juga sudah menempuh perjalanan serta menguntit dari kejauhan titik. Sebelum petang dia tiba di Hoai Yang. Karena si Matusatu sudah sampai tempat tujuan, maka tidak berani berlaku lina. Begitu masuk kota dengan ketat dia mim bayangi gerak-gerik orang. Si Matusatu sebaliknya mim perlambat langkah setelah berada dalam kota, sambil berlenggang seperti tuon layaknya dia putar kayun. Di jalan raya, akhirnya mim masuki sebuah restoran berleteng yang bernama Ngkau Loki. Cepat Lingkun Gi juga sudah berada di Ngkau Ho Kaki, sekilas pandang, dilihatnya si Mta A1 duduk sendirian di meja timur yang dekat jendela maka dia memilih meja yang letaknya tidak jauh serta pesan makanan. Hari sudah gelap tiba saatnya orang makan malaem, lentera pun sudah dipasang terang-benderang, maka tamu yang mau izi perut juga berduyun datang. Si Matusatu dengan asiknya tenggak arak pesanannya, tapi Matusatu tunggalnya selalu pelirak-pelirik mim perhatikan setiap tamu yang baru datang. Sudah tentu Kun Gi tahu maksud orang, setelah tadi putar kayun di jalan raya, kini si Matusatu duduk di tempat yang menyolok, maksudnya supaya menarik perhatian orang. Karena Ho Ai yang adalah tujuannya yang terakhir, entah kepada siapa dia harus menyerahkan barang yang dibawanya. Sudah tentu Kun Gi juga perhatikan setiap tamu yang datang, namun para tamu sudah ganti-berganti dan pergi datang, tapi selama itu tiada satupun yang mengadakan kontak dengan si Matusatu. Kini tamu yang hadir sudah mulai berkurang, tinggal beberapa orang saja. Agaknya si Matusatu tidak sabar lagi setelah mim bayar kening bergegas dia turun dari loteng restoran. Kun Gi juga bayar kening dan menguntit dari kejauhan tidak lama mendadak si Matusatu mempercepat langkah, mim beloka dua kali dari jalan raya yang satu ke jalan raya yang lain, terus menyusur ke arah selatan, dua kali kemudian keadaan di sini sudah mulai sepi dan banyak belukar, tak lama dia tiba di sebuah biara. Tampak dia celingukan ke belakang sebentar, mendadak dia Mi lompat ke pagar tembok terus turun di sebelah dala M cepat sekali. Kun Gi juga menyelinap masuk ke dalam darah lewat samping kanan, di atas tembok dia melihat si Matusatu lewat pelataran terus masuk ke dala M, sejenak dia merandek terus Mi masuki ruang pendopo. Ling Kun Gi tak berani ceroboh dan bertindak lambat, dengan enteng dia mendahului merunduk masuk ke dalam ruang pendopo. Tercepat matanya menjelajah sekelilingnya, segera ia melompat ke atas besandar yang melintang tepat di tengah ruang itu. Gerak-geriknya sungguh teramat cepat dan cekatan, ruang pendopo ini lebarnya ada belasan tombak. Ling Kun Gi menyelinap masuk dari arah kanan, untung kepandayan si Matusatu rendah, sudah tentu sedikitpun dia tidak tahu. Mungkin tadi terlalu banyak minum arak setelah menempuh perjalanan jauh, napasnya rada tersengal, maka begitu masuk ruang pendopo, si Matusatu terus menjatuhkan diri di atas meja rebah celentang melepaskah lelah. Tak lama setelah dia rebah, mendadaka di luar terdengar dua kali suara jeritan rintihan tertahan malam sunyi senyap maka keluhan tertahan terdengar amat jelas, letaknya tidak terlalu jauh di luar biara ini, mungkin orang itu kena dibokong orang dan jiwanya terancam. Si Matusatu berjingkrak kaget, lekas dia melompat bangun, maka dilihatnya sesosok bayangan tinggi laksana setantau sudah muncul di depan seram di ruang pendopo sana, lambat langkahnya, mimbur uke ruang pendopo. Kaget dan ketakutan si Matusatu, tegurnya suara gemetar, siapa? Dari tempat sembunyinya, sebaliknya Ling Kun Gi dapat melihat jelas bahwa pendatang ini adalah laki baju hijau yang lengan kirinya pakai tangan palsu dari besi. Begitu masuk pendopo di alantes berhenti, suaranya dingin, kuantar surat untukmu, apakah ini si picak kanan? Mendengar orang datang mengantar surat, cepat si Matusatu menyongsong maju, katanya berseri ketawa, bukan, bukan, hamba, hamba picak kiri bukan picak kanan. Bayangan kurus tinggi mendengu sekali, dari dalam kantongnya dia merogoh keluar sebuah sambul terus diangsurkan, katanya ambil. Si Matusatu menerima dengan kedua tangan. Tanpa berbicara lagi bayangan kurus tinggi terus tinggal pergi. Dia emkun gimi batin di tempat sembunyinya, kerusi baju hijau mengantar surat mirip dengan caranya waktu memberikan surat kepada si baju biru kemarin Malaem, surat itu tentu memberi petunjuk ke mana harus menyerahkan barang yang dibawanya. Mungkinkah belum sampai di tempat tujuan terakhir? Setelah terima surat, dengan sikap hormat si Matusatu antara si baju hijau pergi, setelah itu dengan seksama dia baka tulisan yang ada di atas sampul surat itu, lalu kembali ke tempat dia merebahkan diri tadi kret, dia menyalakan api dan menyulut sebatang lilin lalu dia mengambil sebatang depa wangi dan disulut terus ditancapkan pula di atas si Yolo, setelah itu dengan laku hormat dia taruh sampul itu di atas meja. Kebetulan lingkun gisem bunyi di atas Belandar, melihat kelakuan si buta yang aneh dan gajil ini, dalam hati dia merasa heran, dia pusatkan ketajaman matanya Mi Mandang ke arah sampul di atas meja. Luekangnya memang sudah tinggi, walau jaraknya cukup jauh, namun huruf di atas sampul masih bisa dibacanya dengan jelas. Bunyinya demikian, sulut dupa di atas si Yolo, habis sebatang baru buka sampul ini. Entah apa maksud dan permainan aneh apa pula yang dilakukan penulis surat ini, yang terang terasa oleh kungi bahwa bungkusan kertas yang mereka kirim dengan kera misterius ini tentu mempunyai arti yang amat besar. Dupa itu terbakar dengan cepat, asap dupa mengepulemi menui ruangan pendopo, tapi asap itu pun cepat sekali sudah sirna tertiup angin, tinggal bau wangi saja yang masih merangsang hidung. Agaknya dupa wangi ini terbuat dari kayu cendana asli. Melihat, dupa sudah terbakar habis, si mata satu lantas ambil sampul terus dirobek. Cepat kungi menunduk, dilihatnya si mata satu mengeluarkan secari kertas, di dalam lipatan kertas terdapat sebutir pil warna putih, di atas kertas tertulis sebaris huruf yang berbunyi, lekas telan pil ini, keluar dari pintu selatan, sebelum kentongan kelima sudah harus tiba di Liong Ong, Beach. Mi megangi pil putih itu, agaknya si mata satu ragu, mendadak tampak tubuhnya sempoyongan, hampir saja dia roboh terjungkal lekas, dia jejalkan pil itu ke dalam mulut, sekalian dia raih kertas itu terus dibakar. Pada saat itulah, bayangan seorang tiba terjungkal jatuh dari belakang patung pemujaan, belang roboh terkulai tak bergerak setelah menggelinding dua kali. Si mata satu amat terkejut, dia mi lompat mundur beberapa kaki, dengan mata mi lotot dia mengawasi sosok tubuh yang meringkal di lantai itu. Ternyata yang terjungkal jatuh dari belakang patung adalah seorang gadis yang berpakaian coklat, kedua matanya terpejam, rebah tanpa bergerak sedikitpun. Di pinggangnya kelihatan terselip sebatang pedang pendek jelas ia pun seorang persilatan. Melihat gadis itu rebah terkulai tak bergerak lama bangkit keberanian si mata satu, katanya dengan tertawa dingin, pantas aku diperintah mimba kardu pawangi baru boleh mimbuka surat ini, ternyata memang ada orang menguntik diriku, pihak atas memang ada perintah, kalau temukan orang menguntik boleh bunuh saja habis perkara, nona cantik, jangan kesalahkan aku berlaku kejam, dari samping tubuhnya, dia mencabut sebilah golok terus mendekati. Mendadak seorang mimbentak keras, berdiri. Terasa angin menyambar, tahu di depan si mata satu sudah berdiri laki setengah baya dengan wajah kering, setajam pisau matanya menatap si mata satu, bentaknya pula, tidak lekas kawanya. Sorot matanya cukup menggetarkan nyali, bentrok dengan sorot mata orang, tanpa terasa si mata satu bergidik, tersipu dia mengiakan terus putar tubuh dan lari sifat kuping. Laki setengah baya ini adalah samaran lingkungi, dia tidak hiraukan si mata satu, dia coba meriksa si nona. Kedua mata gadis baju coklat terpejam, bulu matanya panjang milengkung, wajahnya cantik tempak masih kekanakan, pipinya merah seperti buah apel yang masak hidungnya mancung, mulutnya kecil, usianya paling baru tujuh belasan. Sekirang lingkungi baru mengerti bahwa dupa yang disulut si mata satu tadi kiranya dupa wangi yang mimbiuskan, tapi kenapa dirinya tidak kurang suatu apa? Bukankah dirinya jauh lebih banyak menghirup asap dupa di tempat yang lebih tinggi? Beberapa kejap dia berdiri milenggong, akhirnya dia ingat akan kantong sulam pemberian Unhoan Kun, bukankah di dalamnya berisi obatan piranti menawarkan obat bius? Lekas dia keluarkan kantong sulam itu, setelah ikatan teratas dia buka, di dalamnya berisi sebuah botol gepeng warna putih halus. Begitu botol gepeng dikeluarkan, bau harum yang menyegarkan seketika merangsang hidung, ternyata di atas tutup botol terdapat lima lubang kecil yang berbentuk menyerupai bunga BWE, bau harum terluar dari lubang kecil ini. Waktu dia teliti lebih lanjut, tepat di perut botol gepeng ini terukir tiga huruf jing es intan, di bawahnya terdapat sebaris huruf kecil yang berbunyi, buatan khusus keluarga undiling Laem. Cepat kungi buka tutup botol kecil ini ternyata terdiri dari dua bagian lapisan atas berisi puyir warna kuning, lapisan kedua berisi beberapa pil warna hitam sebesar biji kapok. Sekarang lingkungi baru mengerti, bahwa puyir warna kuning itu adalah obat penawar bau wangi yang mima bukan, maka di atas tutup botol diberi lubang supaya bau harum penawar ini dapat terluar keluar, oleh karena itu botol ini harus disimpan dalam kantong benang sulam dan digantung di atas leher, cukup mengendus bau harum yang terluar dari tutup botol, segala obat bius yang wangi memabukan. Akan menjadi tawar dengan sendirinya. Sementara pil hitam di bagian bawah itu adalah obat penawar yang harus ditelan. Jadi gadis baju coklat ini terbius oleh bau wangi, cukup asal botol ini diciumkan ke dekat hidungnya, tak usah diminumi pil tentu sebentar akan siuman betul juga, kira sepeminum teh kemudian, pelan gadis baju coklat mulai mim buka kedua mata. Melihat dirinya rebah di lantai, di sampingnya berjongkok seorang laki yang tak dikenalnya, keruan kagetnya bukan main, lekasi nona mim balik tubuh dan berduduk seraya berteriak, siapa kau? Kau, apa yang kau lakukan? Wajahnya pucat, setelah duduk baru dia melihat kungi mie megangi sebuah botol, sikapnya jelas tidak bermaksud jahat. Kungi unjuk senyum manis, katanya, nona jangan takut, barusan kau terbius oleh bau wangi, akulah yang mim berikan obat penawarnya. Merah kedua pipi si gadis, kedua biji matunya terbeliak mengawasi kungi, lekas dia mim bungkuk badan, katanya, jadi paman yang menolongku, entah bagaimana aku harus menyatakan terima kasih. Panggilan sekilas mim buat lingkun, gi melengaka tanpa segera dia sadar bahwa dirinya sedang menyamar pedagang setengah bayah, tanpa terasa dia tersenyum lebar, ujarnya sambil mengelus jenggot pendek di bawah dagunya, nona jangan sungkan, kebetulan cai hel lewat sini, kulihat si matu satu itu hendak mencelakai nona sudah tentu aku teidak boleh berpeluk tangan. 04. Terbayang rasa kaget dan heran pada wajah si gadis, katanya, paman bilang si matu satu itu hendak mencelakai aku, padahal aku tidak bermusuhan dan tiada dendam, kenapa dia hendak mim bunuhku? karena khawatir rahasianya bocor, membunuh nona untuk menutup mulut, sahut kungi kedip metu si gadis baju coklat, katanya ketarik, dia punya rahasia apa? jahat betul orang itu. Berhadapan dengan gadis yang lucu dan masih punya bersifat kanak, suaranya merdu lagi, tanpa terasa kungi sampai melamun. Melihat kungi menatap dirinya dengan pandangan aneh, merah pula muka si gadis, dengan lirih dia berteriak. Teriakan ini mim buat lingkungi tersentak kaget, sadar akan sikapnya yang tidak wajar barusan, seketika mukanya terasa panas, dia tertawa-tawa, tanyanya, bagaimana nona bisa sembunyi seorang diri di sini? Sering pamanku bilang, hotel bukan penginapan yang baik bagi seorang gadis yang menempuh perjalanan seorang diri, katanya bisa dihina dan dirugikan orang lain, maka aku pilih darah ini. Lingkungi tertawa, ujarnya, akhirnya kau lihat si metes satu itu mi lompat tembok masuk kemari, maka kau lantas sembunyi di belakang patung. Ya, metesi nona berputar, lalu katanya, kini teringat olahku, sebelum si metes satu masuk kemari, jelas kulihat bayangan orang berkelebat sekali terus menghilang, semula ku kira pandanganku yang kabur, ternyata paman adanya, jadi kau menguntit si metes satu, betul tidak? Dia M. Kungi pikir gadis ini cukup cerdik dan pintar, maka dengan tertawa dia berkata, Cai He hanya ketarik saja dan ingin tahu, bahwa Lingkungi ternyata betul menguntit si metes satu, jadi tebakannya tepat, seketika si gadis baju coklat berjingkrak girang, tanyanya cepat, ya, tadi paman bilang karena kuatir rahasianya bocor, maka si metes satu hendak mimunuhku, soal apapula yang mimbuat paman ketarik sampai menguntit dia ke dalam biara ini? Dia ditugaskan mengantar sesuatu benda, kulihat gerak-geriknya aneh dan min curigakan, maka ku ikuti dia. Si gadis mendesak lagi, barang apakah yang dia antar tanda tanya? Cai He juga tidak tahu, selanjutnya tak perlu aku menguntiknya lagi. Tahu ke mana tujuan selanjutnya. Kalau teidak salah harus dikirim ke liong, ong bio tiba dia. Tersentak sadar, soal ini sebetulnya jangan diberitahu kepadanya, dunia persilatan penuh liku, kalau gadis ini sampai ketarik dan ikut menguntit si metes satu serta kebentrok si baju biru, pasti celakalah dia. Maka lekas dia tutup mulut, lalu alihkan pembicaraan, tanyanya, Cai He mohon tahu siapa nama Harum Nona? Aku sipui, sahutnya, pikirannya masih tidak mi lupakan barang yang diantar si metes satu, maka dia balas bertanya pula, Li Yongong bio di luar pintu selatan kota, Paman mari kita kuntit dia, pasti bisa menyusulnya. Hanya ketarik oleh gerak gerik si metes satu maka aku kemari untuk melihatnya. Setiap golongan dan aliran persilatan di Kangowu umumnya punya rahasia masing, orang dilarang mengetahui, apalagi Li Chengong bio dari sini ada tujuh li jauhnya, aku punya urusan lain, kukira Nona jangan menempuh bahaya. Si gadis baju coklat kurang senang, katanya menjengek, Memangnya aku takut, Paman tidak mau pergi, biar aku pergi sendiri. Em, dia berani kerjai aku dengan dupa wangi, aku harus cari perhitungan sama dia, jangan dikira aku dapat hina dan dipermainkan. Lekas lingkun Gimim bujuk, dia sulut dupa karena khawatir orang mencuri liat rahasianya, tujuannya bukan hendak mencelakai Nona, kenapa Nona harus berurusan dengan orang kasar seperti dia. Nona menempuh perjalanan seorang diri, tentunya punya urusan juga, lebih baik malah em ini istirahat di sini, selesaikan dulu urusanmu sendiri. Aku keluar bermain, aku tidak punya urusan apa, Paman Cik mau pergi, permisi aku mau pergi sendiri, habis berkata si Nona. Bangkit terus mau pergi. Tapi seperti mendadak teringat apa, kakinya berhenti serta berpaling, tanyanya mengawasi Kunggi. Maaf Paman, aku lupa mohon tanya nama Paman, tanda tanya Chai Heling Kunggi dari Ing Chiu. Akan selalu ku catat dalam hati, sampai bertemu, Paman Ling. Sekali bilang pergi terus pergi, keras juga tabiat Nona ini, Kunggi jadi menyesal, kenapa tadi dia memberitahu persoalan sebenarnya kepadanya, seorang gadis belia, kalau sampai mengalami bahaya, bukankah secara tidak langsung aku yang mencelakai dia? Maka cepat dia berteriak, Nona Pui, tunggu sebentar. Si gadis sudah tiba di luar pintu, dia berhenti dan bertanya, Paman Ling masih ada urusan apa lagi? Kalau Nona ingin pergi, baiklah bersama aku saja, ujar Kunggi. Sudah tentu gadis baju coklat kegirangan, katanya cekikan Paman Ling, kau sungguh baik titik tawanya sedar bak sekuntum bunga mikar, pipinya yang merah tersungging dua pipit di kanan-kiri. Begitu anggun Mim pesonakan sampai Ling Kun Gite tidak berani Mim liatnya lama, katanya sambil Mim lengos, marilah lekas berangkat. Gadis baju coklat nih ngangguk mereka menuju ke pekarangan luar, agaknya si gadis sengaja hendak pamer, tiba dia meluncur mendahului ke depan, dengan enteng ia melayang ke atas terus hinggap di atas temboka. Gerakannya ini adalah cian, liang poha, sarang walet melampaui gelombang, tangkas dan cekatan sekali gerak-geriknya. Ling Kun Gite ikut njot tubuhnya, katanya sambil tertawa lantang, hebat benar ginkang nona pui, gadis mana yang tidak senang dipuji. Dengan eringan si gadis mi luncur turun di luar tembok, katanya berpaling dengan senyum bangga, pamen Ling terlalu mimuji, sirap katanya mendadak dia menjerit mi lengking, wabahnya pucat ketakutan dan ngeri. Nona kenapa tanya kungi? Si gadis tidak berani berpaling, katanya sambil menuding ke ujung tembok sana, di sana ada dua orang. Geliling kungi, batinnya, nona kecil biasanya memang bernyali kecil dengan sabar dia mim bujuk, nona tidak usah takut, biar kulihat ke sana. Tampak di kaki tembok sana memang meringkuk dua bayangan orang. Betapa tajam pandangan Ling Kun Gite, sekilas pandang dia lantas mengenali salah satu di antaranya adalah laki baju abu yang dilihatnya di warung makan di Liong Kip, seorang lagi tentu temannya. Mendadak kungi ingat, sebelum laki baju hijau muncul, di luar ada dua kali jeritan orang, mungkinkah kedua orang ini sudah dikerja musuh. Bergegas dia mi lompat maju terus mi meriksa dengan berjongkok, tampak kedua orang ini meingkal mirip udang kering, yang dijemur di panas matahari, kepala dan mukanya berubah kehijauan, jelas mereka memang kena serangan racun. Topi bulu yang dipakai laki baju abu tampaknya terpental jatuh, tepat di tengah ubun-ubun kepalanya ada tanda bekas kesulomet dupa, kiranya dia seorang hwasyu. Tergerak hati kun, gi, pikirnya. Hwasyu siau lim si, mungkin barang yang di antar si metu satu ada sangkut lautnya dengan lenyapnya loh santai su, pimpinan Yong Tian dari siau limpei. Tanda petik. Paman Ling, tanya gadis baju coklat dari kejauhan. Bagaimana kedua orang itu? Pelan Ling kun Gi berdiri, katanya, sudah meninggal, apakah mereka terbunuh si metu satu? Kun Gi rnengeleng, bukan, pem bunuhnya ada orang lain titik. Apakah orang yang mengantar surat itu tanya gadis itu, tentunya untuk menyumbat mulut mereka? Kulihat dalam peristiwa ini pasti ada latar belakang yang besar artinya. Kuatir orang bertanya berkepanjangan, lekas kun Gi berkata, marilah berangkat mereka berputar ke pintu selatan, setelah Mi lompat keluar dari tembok kakota, terus menuju ke arah selatan dengan langkah cepat. Jarak 6-70 li tidak terhitung jauh bagi mereka untung malah M gelap di jalanan sepi, maka dengan leluasa mereka dapat mengembangkan ilmu entengkan tubuh menempuh perjalanan dengan cepat. Betapapun lewekang si gadis jauh lebih rendah, setelah berlari sekian lamanya, pipinya sudah merah, napasnya mulai sengal, tapi dia masih berlari setaker kekuatannya. Kun Gi melihat keadaan orang mulai keletihan, hatinya menjadi tidak tega, terpaksa diakendorkan larinya, dengan begitu barulah si nona dapat mengimbanginya. Agaknya si gadis tahu diri, alisnya berjengkit, katanya dengan muka merah, paman Ling, agaknya kepandaian silatmu tidak lebih rendah dari pamanku. Siapa pamannya, sudah tentu Ling Kun Gi tidak tahu. Tanyanya dengan tersenyum, apakah pamanmu berkepandaian tinggi? Sudah tentu kepandaian silat paman terama tinggi, aku dan Piao Chi sama belajar kepadanya, Piao Chi ku malah lebih hebat daripadaku, mungkin aku yang terlalu bodoh. Usia nona masih begini muda, memiliki kepandaian setingkat ini juga sudah lumayan. Kata gadis baju coklat dengan berseri lebar, Piao Chi setahun lebih tua daripadaku, bukan saja wajahnya secantik bidadari, kepandainya pun jauh lebih tinggi, terus terang aku tunduk lahir batin terhadapnya. Paman Ling, mungkin kau belum tahu betapa anggun dan cantiknya, siapapun pasti tergila kepadanya. Tanpa ditanya dia mengoceh dengan lincah dan jenaka, suaranya memang merdu dan lucu, dari tingkah lakunya ini dapatlah disimpulkan bahwa gadis ini terlalu pulos, bersih dan halus budi pekertinya. Dengan jujur dia puji Piao Chi nyabak bidadari segala, yang terang dia sendiri pun molek dan lincah penuh gairah. Begitulah sembari menempuh perjalanan, mereka ngobrol panjang lebar, setiba di Lyong Ongglo, waktu sudah mendekati kentongan keempat. Lyong Ongglo berada di pusat Kerama Ion, sebuah pasar yang terletak di selatan kota Hoaiyang, di antara kota Simkiu, di dalam kota kecil ini kira dihuni 200 keluarga. Mereka langsung menuju ke arah barat dan tiba di Lyong Ongglo, biara Raja Naga. Biara Raja Naga ini terasa sepi, liar dan bobrok tembok bercat merah, letaknya di pinggir hutar menghadap ke sungai, dulu tempat ini memang merupakan pusat Kerama Ion penduduk sekitarnya, tapi setelah sekian puluh tahun tak terurus, keadaan sudah serba bobrok dan rusaki. Setiba mereka di depan pintu biara, tampak tak jauh sana menggeletak sesosok tubuh orang, dalam kegelapan tampak kamer lingkut diam tak bergerak. Gadis baju coklat kaget, langkahnya merandek tanyanya, Paman Ling, menurut kau orang itu sudah mati atau masih hidup? Sudah tentu Kun Gi juga ingin tahu, lekas dia mi langkah maju serta membalik tubuh orang seketika dia bersuara heran, katanya, kiranya si metu satu memang mayat yang meringkuk kaku di tanah ini betul adalah si metu satu yang mir kakuntit. Kulit kepala dan mukanya berwarna hitam, darah hitam meleleh dari mulutnya, metu kirinya yang tunggal melotot keluar, keadaannya sungguh seram menakutkan jelas dia mati keracunan. Mungkinkah laki baju hijau pula yang mi bunuhnya? Demikian batin Ling Kun Gi. Dengan teliti ia mi meriksa, ternyata tiada bekas luka apapun di badan si metu satu. Selangkah mereka datang, terlambat, tahu orang sudah binasa, ini berartisnya menguntit selama dua hari ini. Si gadis berdiri jauh, melihat Kun Gi diam saja, dia berseru tanya, Parnan Ling, kau kenal dia? Inilah si metu satu, sahut Ling Kun Gi. Oh, dia sudah mati tanya si gadis. Ling Kun Gi mi ngangguk. Setelah barang diantar sampai tempat tujuan, sudah tentu dia harus dibunuh juga untuk menutup mulutnya, kata si gadis pula. Tergerak hati Ling Kun Gi, cepat ia meraba dada si metu satu, ternyata barang yang tersimpan di kantongnya sudah diambil orang. Pelan dia berdiri, tanpa terasa ia menggerundel, kejam juga kero mereka bekerja. Apa katamu Pak Men Ling tanya si gadis? Dia mati keracunan, mungkin pil yang ada surat tadi juga beracun. Bukankah pil itu sebagai penawar dupa wangi itu? Kalau dugaanku tidak mi leset, pil itu pasti terdiri dari dua lapisar, lapisan luar memang penawar obat dius, sedang lapisan dalam adalah racun, malah waktu juga sudah diperhitungkan dengan tepat, bila dia tiba di Liongong Bio baru racun akan bekerja. Barang itu sudah diambil orang, Pak Men Ling, perlukah kita meneruskan pengejaran ini? Karena menduga barang yang terbungkus kertas itu ada sangkut lautnya dengan loh santai isu yang lenyap tak keruan paran itu, sudah tentu Ling Kun Gip tidak akan menghentikan usaha penyelidik, an ini. Si Metu Satu memang sudah mati, tapi barang yang ia bawa pasti belum mencapai tujuan terakhir, karena kalau barang itu berakhir sampai di Liong, Ong Blo, tak mungkin mereka mimbiarkan mayat. Si Metu Satu menggeletak demikian saja dan kalau barang itu belum berakhir sampai di sini, dalam waktu sesingkat ini orang mengambilnya tentu belum pergi jauh, meski tidak diketahui siapa pula pengganti si Metu Satu tapi asal dia bisa menemukan jejak si baju hijau dan pembantunya, tidak sukar untuk menemukan jejak si pengantar barang rahasia itu. Maka perasaannya menjadi longgar, katanya kemudian, aku hanya ketarik saja, kalau tadi Nona Pui tidak ingin kemari, Cai He juga tidak ingin mencampur ikurusan orang lain. Kini si Metu Satu sudah mati, sumber penyelidikan sudah putus, kemana pula mencari jejaknya, lalu diapandang si gadis serta menembahkan, Nona Pui, dunia persilatan penuh diliputi bahaya, seorang diri, umpama kau berkepandaian tinggi, namun kau belum berpengalaman, ku kira kau jangan main selidik terhadap rahasia orang lain, ku harap Nona langsung pulang saja, aku masih punya urusan lain, tak bisa mengiringi kau lagi, hari segera akan terang tanah kota Simkiu tak jauh di depan sana, mari ku antar Nona masuk kota, di sana nanti kita berpisah. Si gadis berkedip katanya sambil cekikikan, Pak Man Ling, kalau kau punya urusan boleh silahkan saja, aku toh bukan anak kecil, bisa jalan sendiri tak perlu kau antar aku. Tanpa menunggu jawaban Ling Kun Gi dia terus putar tubuh serta melambai tangan, serunya, Pak Man Ling, aku berangkat lebih dulu. Bayangan Nona Pui akhirnya ditelan kegelapan, hati Ling Kun Gi seperti kehilangan apa, terasa hambar. Mendadak disadarinya bahwa dirinya telah menyukai Nona jelita berpakaian coklat yang tidak diketahui namanya ini. Hari sudah mendekati fajar, angin sepoi sejuk. Kun Gi mi mandang sekitarnya sejenak, mendadak tubuhnya melambung tinggi laksana burung ngelang, sedikit kaki menutul tembok badannya mengapung lebih teinggi pula terus meluncur ke wungan, dia lewati pekarangan menuju ke belakang dan lompat turun di imper rumah, tanpa berhenti dengan sebat dia menuju pekarangan. Belakang Leongong Byo ternyata terdiri dari dua bangunan tempat pemujaan, jadi tiada kamar untuk tempat tinggal. Ling Kun Gi turunkan buntalannya dan duduk di undakan batu, otaknya bekerja menerawang situasi, dalam hati dia bertanya siapa pengganti si metu satu, lalu kemana pula pengantar barang dalam buntalan kertas itu? Dari sini ke barat adalah Xiang Chui, ke selatan adalah Sim Kiu dan Leng Chuan, ke timur adalah Taigo dan Put Yang. Sejak mulai Kehang mereka menuju ke arah tenggara, jadi kalau dirinya menuju ke Taiho atau Put Yang tentu tidak akan mi leset. Setelah ambil keputusan, dia menengadah melihat cuaca, selarik cahaya emas sudah terpancar di ufuk Teimur. Lekas dia merogoh kantong, mengeluarkan sebuah kotak kecil, inilah bahan obatan peranti merias yang selalu dibawanya. Dia maklum si baju biru dan pem bantunya sepanjang jalan melindungi si pembawa barang secara diam, terpaksa dirinya harus sering ubah bentuk dengan penyamaran yang berbeda baru bisa mengelabui orang. Dari dalam kotak dia keluarkan sebutir pil untuk cuci muka, setelah digosok di telapak tangan terus dipoleskan ke muka sendiri sambil berkaca mirip gadis jelita yang sedang bersolek saja, lekas dia sudah membersihkan obatan yang mengubah bentuk wajahnya. Kini dia sudah kembali pada wajah aslinya sekejap dia mengawasi wajah sendiri pada kaca bundar kecil yang dipegangnya, lalu diambilnya sebiji obat bundar warna merah gelap. Baru saja dia hendak mengusap muka sendiri mendadak didengarnya tawa cekikik lirih tertahan di atas temboka. Keruan Ling kungi terperanjat. Siapa bentaknya sambil berdiri? Akulah pemen Ling terdengar suara merdu menyaut. Tertampak bayangan ramping mi layang turun dari atas tembok, Ling kungi mi lenggong, tanyanya, kau belum pergi? Gadis baju coklat berdiri di depannya, mendadak dia menunduk dengan muka jengah, katanya sambil mi banting kaki, kiranya. Kau minyamol yang kulihat tadi bukan wajah aslimu maka nama Ling kungi yang kasebut tadi pasti juga bukan nama aslimu. Ling kungi menjadi kikuk katanya malu aku memang betul Ling kungi. Gadis baju coklat mencibir bibir, katanya siapa tahu kau ini tulen atau palsu. Terserah kalau nona tidak percaya, ujar kungi. Tiba gadis baju coklat unjuk tawa manis, katanya, kenapa tadi kau mengelabui aku? Tiada maksudku mengelabui nona. Kalau tidak, kenapa tidak terus terang padaku, pakai menyamar segala titik. Berkelana dikangau dengan menyamar, di perjalanan akan jauh lebih leluasa, tidak menarik perhatian orang. Kulihat pasti kau menyembunyikan sesuatu, apakah karena menguntit si mati satu maka kau merasa perlu menyamar. Melihat sikap orang yang polos dan jenaka tidak tega kungi berpura, katanya sambil manggut, benar, aku memang sedang menguntil si mati satu. Bahwa tebakannya tepat pula, sungguh senang hati si gadis, katanya cekikikan, jadikah sudah tahu barang apa yang dia antar? Aku betul belum tahu. Apakah kau sudah tahu mereka dari golongan mana juga belum jelas bagiku. Kalau kau tidak tahu apa, buat apa kau menguntit dia? Terpaksa kungi tuturkan pengalamannya, dikehang tentang seorang salah halamat mi beri sepucuk surat kepadanya. Asyik dan terbeliak si gadis mendengarkan kisahnya, katanya sambil keplok, sungguh menarik pamen titik. Dia sudah biasa mi manggil pamen ling, tanpa terasa dia hampir menggunakan sebutan itu pula, Untung dia lekas sadar dan menghentikan panggilannya. Kenapa tidak panggil pamen ling pula kepada kugoda kungi? Siapa sudi panggil kau pamen jengek si gadis sambil mi lerok? Usiamu beberapa tahun lebih tua belum setimpal kau jadi pamen, Kalau jadi ling to aku sih boleh saja, Namun segera ia pun sadar telah kelepasan omong, Wajahnya menjadi merah lekas dia menembahkan, Aku juga tak sudi panggil kau ling to aku. Terserah mau panggil apa, ujar kungi tertawa geli. Hari sudah terang tanah, tak baik kita lama di sini, Tunggulah sebentar setelah aku rempung menyamar. Kau boleh tetap menyamar, Aku toh tidak mengganggumu ujar si gadis alemen. Tanpa buang waktu, Ling kungi hancurkan pil obat di telapak tangannya terus dipoleskan ke muka sendiri. Dalam sekejap mata, Wajahnya yang halus putih dan cakep telah berubah jadi merah gelap berusia setengah bayar. Si gadis menyaksikan dengan mata, Terbelalak tanpa berkedip dia awasi muka ling kungi, Katanya tertawa, Sungguh menyenangkan permainan ini, Tak ubahnya seperti anak perempuan bersolek. Ling kungi tidak hiraukan ocehannya, Dari kotak kecilnya dia keluarkan pula sekeping ngarang, Sebelah kanan pegang kaca, Dia ores kedua alisnya menjadi lebih tebal, Kini dia betul berubah jadi yang lain. Si nona jadi ketarik tanyanya, Ihai, kau pandai tatarias, Dari siapa kau belajar? Ling kungi bereskan kotak kecil dan disimpan ke dalam baju, Katanya tertawa, Sudah tentu belajar pada suhu. Siapakah gurumu? Maaf, guruku pantang diketahui orang, Tak bisa ku jelaskan. Kini hari betul sudah terang, Kuatir mayat si metu satu ditemukan orang, Maka kungi mendesak, Jangan lama di sini, Nona tiada urusan, Boleh silakan pergi. Lalu diami langkah lebar keluar biara. Eh, eh, Tunggu seru si nona mengejar. Nona masih ada urusan, Apa tanya kungi sambil berpaling. Kenapa kau tidak menunggu ku? Nona mau kemana? Kau menyamar lagi, Bukankah kau hendak menemukan pengejaranmu? Betul, Kenapa? Aku ikut, Boleh tidak? Kungi tertegun, Sahutnya menggeleng, Jangan, Nona cantik dan suci, Mana boleh seperjalanan bersamaku? Kau tidak sedih jalan bersamaku, Kenapa kau tuturkan semua kisah ini si gadis uringan? Lingkun gimi lenggong, Alisnya berkerut, Sahutnya, Kan Nona yang tanya jadi ku jelaskan. Maka itu, Aku harus ikut ke kau. Tidak. Kango banyak diliputi kejahatan, Nona jangan menempuh bahaya, Dan lagi tidak leluasa Nona berjalan bersamaku. Titik. Tanda petik. Tidak boleh tidak leluasa lagi, Omel si Nona dongkol, Yang terang kau tidak sudi berjalan dengan aku titik. Tiba dia putar tubuh terus berlari pergi sambil menutup muka dengan kedua tangan. Lingkun gi hanya geleng, Dengan langkah cepet dia berjalan keluar. Pengah hari dia tiba di perbatasan Provinsi An-Hawi. Pengah ia ayun langkah, Tiba didengarnya dari jalanan kecil sana seorang berteriak. Bakpau, Sik. Seorang laki berpakaian celana pendek berbaju kutang mendatangi sambil mi manggul sebuah keranjang, Setiba di depan lingkun gi dia berhenti dan menyapa sambil tertawa, Cuan ini mau beli bakpau, Masih panas. Kun gi menggeleng, Belum lagi dia buka suara, Mendadak dilihatnya selarik sinar biru berkelebat, Sebatang paku beracun mi luncur ke tenggorokannya. Serangan gelap ini dilakukan dalam jarak dekat dan cepat serta tak terduga lagi. Tak pernah kun gi menyangka, Maka dia tidak bersiaga, Tau pen jual bakpau ini menyerang dengan senjata rahasia dalam seribu kerepotan lekas. Dia menjengkang tubuh ke belakang, Sementara jari tangan kanan terus menyelentik. Tering, Dengan tepat dia selentik paku itu. Hatinya marah bukan men, Bentaknya, Tanpa sebab kau mi lancarkan serangan kejam, Apa tujuanmu? Begitu serangannya luput, Tanpa menunggu kun gi bicara, Tiba orang itu dorong kedua tangannya, Keranjang dia lempar ke arah kun gi, Berbareng dia melompat mundur, Kejap lain tangan kanannya sudah melolos sebilah golok baja yang berkilau mi mancarkan cahaya biru. Pada saat orang ini mi lompat mundur, Dari dalam hutan beruntun mi lompat keluar dua orang lagi, Dan danan mirka sama, Tangan mereka pun bersenjata golok yang serupa, Kini mirka berdiri segitiga mengadang di depan lingkun gi. Begitu keranjang itu menerjang dekat baru senaknya lingkun gi kipatkan tangan, Tiba keranjang mental balik meluncur lebih cepat menerjang ke arah laki yang berdiri di tengah. Sudah tentu bukan kepalang kaget si penjual bakpau, Tersipu diami lompat menghindar. Keranjang itu hancur berantakan menumbuk pohon. Sebesar paha dan seketika tumbang dan mengeluarkan suara gemuruh. Berubah air muka si penjual bakpau, Jengeknya, Ternyata tuan berkepandaian tinggi. Terpancar sinar dingin dari biji meteling kun gi, Katanya, Apa maksud kalian? Penjual bakpau bertanya, Cuan mau kemana apa mau kemana peduli apa dengan kalian? Kami bersaudara M memang sedang menunggu kedatanganmu. Ujar si penjual bakpau. Menegak alis lingkun gi, Tanyanya dingin, Kalian tahu aku siapa? Peduli siapa tuan, Kami hanya kenal barang yang ada di dalam kantongmu. Jawab penjual bakpau. Kalian tahu barang apa yang ada di dalam kantongku? Metu kami tidak kelilipan, Cuan jangan pura ujar penjual bakpau tergelak. Kalian tidak bisa mim bedakan baik buruk, Pakai serangan mim bokong lagi, Kini mengadang jalanku pula, Ingin ku tanya, Apa sih sebetulnya maksud kalian? Penjual bakpau tertawa dingin, Bagus, Seorang kun cu tidak milakukan kerja gelap. Maksud kami supaya tuan meninggalkan barang yang ke bawah itu, Sudah jelas bukan? Tegerak hati lingkun gi, Batinnya, Aku hanya mim bawa sebutir mutiara warisan keluarga Serta kantong sulam pemberian, Unhoan kun, Kalau ketiga orang ini bukan mingin carpi tok cu, Mutiara penawar racun, Tentu mereka diutus siow kijing Untuk merebut kantong sulam pemberian Unhoan itu. Maka mendadak, Dia tertawa keras, Katanya, Betul, Barang itu mimang ku bawa, Entah, Care bagaimana kalian hendak mengambilnya? Cuan ingin supaya kami pakai kekerasan. Memangnya harus ku persembahkan dengan kedua tanganku jengek kun gi. Bagus, Keluarkan senjatamu. Kalian punya kepandaian apa boleh keluarkan semua, Tak perlu aku pakai senjata. Sadis sorot meta penjual bakpau, Katanya menyeringai, Baik, Hatilah kau. Mendadak kakinya bertindak selangkah, Golok baja di tangannya terayun, Selarik sinar biru bagai kilat menyamber ke dada lingkung gi. Berdiri alis lingkung gi, Katanya, Kau masih terlalu jauh. Nah, Berdirilah yang betul badan sedikit miring, Tahu tangan kirinya sudah pegang pergelangan tangan penjual bakpau yang pegang golok terus dia hentakan pula ke depan. Penjual bakpau minjerit kaget, Golok jatuh ke tanah, Orang nyilap pun sempoyongan mundur dan hampir saja terperosok jatuh. Kedua temannya juga kaget, Di tengah bentakan mereka serempaka menubruk maju, Dua golok mim bacok bersama dari kanan kiri. Kun gi tertawa dingin, Bagai terbang tiba badannya berputar, Tak kelihatan bagaimana dia turun tangan, Tahu kedua laki penyerang mengerang, Disusul suara golok jatuh berkeron tangan. Kedua laki itu mi lompat mundur dengan muka pucat dan berkeringat dingin, Tangan kiri pegang tangan kanan, Kiranya tangan mereka yang pegang golok kena ditabas oleh telapak tangan lingkung gi, Sakitnya bukan kepalang, Walau mereka menggertak gigi tidak sempai menjerit kesakitan, Namun otot di atas jidat kelihatan merongkol keluar karena menahan sakit. Seperti tidak terjadi apa, Kun gi berkata, Kalian masih ingin barang yang ku bawa mendadak sorot matanya menatap penjual bakpau, Muka berubah kering, Katanya dingin, Di antara kalian bertiga, Mungkin kau adalah pimpinannya, Kau pura menjual bakpau, Dengan senjata rahasia membokong secara keji, Mencegat dan minta bekal pula, Dari senjata kalian yang beracun itu cukup membuktikan bahwa setiap hari kalian pasti kenyang melakukan kejahatan, Kini kebentur di tanganku, Seharusnya akan kupunahkan kepandayanmu, Tapi mungkin kalian hanya diperalat orang lain, Maka cukup sebelah lengan masingku bikin cacat sebagai hukuman. Belum lagi mereka gebrak satu jurus, Tau sebelah lengan masing sudah dibikin cacat, Keruan pucat pias muka ketiga orang, Namun sorot mata mereka menjadi buas dan dendaem, Kata si penjual bakpau dengan menggerget dan melotot, Sebutkan namamu, Kalian belum setimpa el untuk mengetahui namaku. Insaf kepandayan mereka bertiga terlalu jauh dibandingkan orang, Akhirnya si penjual bakpau menggerung marah, Cepat dia bawa kedua temannya pergi. Tapi baru saja mereka putar badan, Lalu berdiri tegak mimatung dengan laku sangat hormat. Kiranya dari jalanan kecil di tengah hutan sana tampak mendatangi seorang laki tua baju hitam. Muka orang tua yang kurus ini hitam kering, Kelihatannya kaku mimbeku, Dingin tidak menimbulkan perasaan setelah dekat, Matanya yang berbentuk segitiga berputar, Akhirnya berhenti pada ketiga laki itu, Suaranya seperti keluar dari kerongkongan jenazah, Bagaimana? Kalian tidak mampu bereskan dia, Malah dia yang bereskan kalian? Penjual bakpau tadi mimbungkuk hormat, Dia yang bersuara, Lapor Citya, Bocah ini sukar dilayani, Lengan kami bertiga dibikin cacat olehnya. Kalian memang tidak becus semprot laki tua kurus itu, Matanya melirik ke arah lingkunggi, Katanya pula, Anak muda, Siapa namamu? Dingin dan angkuh sikap kungi, Ia berdiri menggendong tangan sambil minengadah, Sahutnya, Cai He ingin tahu lebih dulu siapa namamu. Terbayang Rona kejam pada wajah laki kurus, Katanya, Bagus, Anak muda mulutmu ternyata keras juga, Pernahkah kau dengar KWI, Kian, Jiu Tong Citya? Cai He belum pernah dengar ujar lingkunggi. KWI Kian Jiu, Setampun sedih melihatnya, Tong Citya menyeringai, Agaknya kau bocah ini baru keluar kandang. Kaukah yang mengutus ketiga orang ini? Tanya kungi. Betul, Sahut KWI Kian Jiu Tong Citya. Lohu suruh mereka menunggu di sini supaya kau tinggalkan barang yang kau bawa. Sayang mereka tidak berhasil. Oleh karena itu, Terpaksa Lohu susul ke Mohri, Kau sendiri memangnya bisa berbuat apa? Pertanyaan bagus, KWI Kian Jiu Tong Citya terkekeh. Lohu, Boleh menjawab pertanyaanmu, Kalau ingin hidup tinggalkan barangmu itu? Enak betul kau bicara. Maksud Lohu, Kata Tong Citya, Kau melukai ketiga orangku, Ini boleh tidak usah diperhitungkan, Tapi di antara jiwa dan barang yang kau bawa itu kau harus pilih satu. Setan sedih melihatmu, KWI Kian Jiu, Tapi manusia belum tentu takut melihatmu, Kungi menyindir. Anak muda, Kau tidak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi, Habis katanya tiba Tong Citya berkelebat maju, Tangan kiri. Bergerak secepat percikan api, Pundak Kungi dijadikan sasaran cengkeraman jarinya. Cengkeraman ini mim bawa kesiur angin kencang, Tapi hanya sekali kelebat lantas lenyap panah dan cepat serta lihai sekali gerak serangan ini. Sejak tadi Ling Kungi sudah siaga dan menunggu, Waktu tangan tongcit dia beberapa senti dari pundaknya, Mendadak kaki menggeser dan badan berkelit, Cengkeraman lawan dia hindari, Berbareng tangan kiri menabas miring balas menyerang. Bahwasannya Tong Citya tidak pandang sebelah mata pada Ling Kungi, Ia yakin cengkeramannya yang lihai itu biar jago silat bulim umumnya jarang yang mampu menghindarnya, Apalagi lawan hanya seorang bocah yang baru berusia 20-an, Sekali pegang pasti teringkus dengan mudah. Tak nyana lawan hanya sedikit miring dapatlah mengelaka dengan mudah, Keruan ia terkejut, lekas diakerahkan tenaga delaem, Siap untuk melancarkan kepandayan kebanggaan yang goting kei sanklo, Pukulan telapak tangan gugur gunung, Sekali gebrak ia ingin bikin mampus bocah ini. Kejadian berlangsung teramat cepat, Dekala timbul niat jahatnya itu, Tau Ling Kungi sudah menepuk dengan jurus Leong Gi Hunjong, Awan bergerak mengikuti langkah naga, Damparan angin kencang Tau menerjang dadanya. Betapapun KW I Kian Ji U Tong Citya seorang kawakan kangow yang banyak berpengalaman, Melihat gaya pukulan lawan serta merasakan terjangan angin kencang ini, Lekas diakerahkan tenaga di lengan kanan terus didorong mimapak maju. Dua gelombang angin beradu di udara, Maka terdengarlah suara benturan keras. Sedikitnya Tong Citya telah kerahkan tujuh bagian tenaganya, Tak nyana hasil dari aduk pukulan ini, Pergelangan tangan sendiri tergetar kesakitan dan kaku, Badam pun limbung hampir tak kuasa berdiri tegak jubah hitam yang dipakainya pun mi lamba bi, Tertiup angin pukulan lawan, keruan ia terkesiap. Kulit mukanya yang semula kaku dingin dan seram itu, Kini berubah kaget dan heran. Dua biji matanya mencorong bagai sinar kilat, Dia pandang lingkungi dari kepala sampai ke kaki, Akhirnya menyeringai dingin. Hebat juga kau anak muda, Tepat pada kata muda diucapkan, Tangan kiri pun terayun, Kembali telapak tangannya mi mukul dada. Mari anak muda, Ujarnya menyeringai sadis, Sambutlah sejurus pula pukulan loho nadanya menantang dengan pengah, Seakan lingkungi tidak akan kuat menghadapi pukulannya ini. Lingkungi masih muda, Berdarah panas, Sudah tentu dia tak mau kalah. Tegak alisnya, Katanya tertawa lantang, Memangnya, Kenapa kalau kulayani pukulanmu lengan kanan terangkat, Dia bergerak dengan tipusin leong tusin, Naga sakti menggerakkan kepala, Tangan diayun ke depan dari samping. Gerak pukulan tongcit ya amat lamban, Gayanya juga enteng, Tapi begitu lingkungi menggerakkan lengan kanan, Gaya pukulannya mendadaka didorong maju dengan kecepatan berlipat ganda. Pada detik kedua tangan orang itu hampir berado mendadak dia tarik tangan kanan, Dengan sendirinya tenaga pukulannya pun batal di tengah jalan. Gerakannya amat cepat, Tapi menariknya juga tangkas, Keruan lingkungi keheranan, Tapi pada saat itu pula mendadak dia merasakan telapak tangannya kesakitan seperti ditusuk jarum, Kelima jarinya seketika kaku. Didengarnya tongcit ya tertawa sinis, Katanya, Anak muda, Kau sudah terkena jarum telapak tangan loh, Kuhitung, Satu sampai tujuh, Kau akan terjungkal roboh. Mencelos hati lingkungi, Lekas dia berusaha merogohkan tong. Hanya dalam waktu sesingkat ini, Kungi merasakan sikutnya kaku tak mampu bergerak lagi, Keruan kejutnya bertambah besar, Pikirnya, Entah pakai racun jahat apa orang shitong ini, Begini lihai dan cepat bekerjanya? Untung dia merasakan kegawatan ini, Kelima jarinya sudah berhasil menggenggah embut iara penawar racun di dalam kantongnya. Gurunya pernah memberitahu, Pitokcu harus selalu digemboel di atas badan, Segala racun tidak akan bisa melukai dirinya, Kalau terluka oleh senjata beracun cukup meletakkan embut iara ini di tempat luka itu dan racun akan tersedot habis dengan sendirinya. Melihat lawan merogohkan tong, Tong Chitya kira orang hendak mengeluarkan obat, Maka dia tertawa lebar dan senang, Katanya, Jarum di telapak tangan lohu ini hanya bisa dipunahkan dengan obatku, Anak muda, Jiwamu tak tertolong lagi. Sementara itu, Tangan kanan lingkun gi menggenggah empitok cu, Terasa hawa dingin merembes dari telapak tangannya, Rasa kaku kelima jarinya seketika berkurang, Maka legalah hatinya. Demi mendengar kata Tong Chitya, Alisnya menegak kebentaknya, Cahaya tak bermusuhan dengan kau, Kenapa kau menyerang dengan jarum beracun? Tong Chitya tergelak sambil mendengar katanya, Selamanya lohu tidak suka ngobrol dengan orang yang bakal mampus, Inilah yang dinamakan bunuh ayam mengambil telurnya, Yang dimaksud sudah tentu barang yang tersimpan di kantong ling kun gi. Semakin gusar hati kun gi, Sorot matanya semakin tajaem, Bentaknya pula, Bangsat tua, Kau kejam, Licik dan hina pula, Kalau tidak diberi ajaran, Memangnya kau kira orang lain takut terhadap jarummu yang beracun. Tiba dia berkelebat maju, Berbareng telapak tangan kiri mengantam ke pundak Tong Chitya. Mimpi pun tak pernah diduga Tong Chitya bahwa seseorang yang telah terkena jarum berbisanya dan racun sudah bekerja di dalam badan masih mampu menyerang dirinya dengan gerakan setangkas dan selihai ini. Maka terdengarlah suara plak, telapak tangan kun gi dengan telak mengenai pundak kirinya. Huaa Tong Chitya mengerang kesakitan, kerongkongan terasa amis, metu berkunang, tak tertahan mulutnya menyemburkan. Darah segar, dengan sempoyongan dia terhuyung ke belakang dan hampir terjungkal roboh. Ketiga laki itu kaget bukan kepalang, serempak mirka berlomba maju mi mayang dari kanan kiri. Pucat muka Tong Chitya, darah berlepotan di sekitar mulutnya, matanya yang segitiga mendelik angeri dan keheranan, katanya, anak muda, terhitung jiwamu yang mujur, jarum lohu selamanya tidak pernah gagal, agaknya seranganku tadi tidak mengenai sasaran. Pelan lingkun gi ulurkan tangan kanan, katanya dengan sikapongah, sudah kena, tapi sebatang jarummu itu mimangnya mampu melukai aku? Di tengah telapak tangannya mimang masih kelihatan bekas lubang kecil warna kehitaman, jelas itulah bekas tusukun jarum Tong Chitya tadi. Berubah kelamair muka Tong Chitya, serunya kaget, kau titik. Kau kebali racun. Dengan angkul lingkun gi mengulap tangan, katanya kalian boleh pergi, Chai Hei masih ada urusan selesai berkata dia mendahului tinggal pergi. Gemertak gigi Tong Chitya, teriaknya beringas, anak muda, sebutkan namamu tanpa menoleh lingkun gi bersuara dingin, lingkun gi. Mengawasi bayangannya yang semakin jauh, Tong Chitya mendengus, anak muda, lohu tidak akan telan kekalahan ini demikian saja. Oh, 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 oh. Karena tertunda oleh peristiwa kecil ini, sementara itu hari sudah lewat lohor. Di pinggir jalan lingkun gi beli beberapa buah bakpau untuk isi perut, dalam hati masih terus menduga siapa kiranya pengganti si mata satu. Untuk ini dia harus menemukan dulu si baju biru dan pem bantunya yang mengantar secara sembunyi. Sebelum petang dia tiba di Tiathe, tak jauh setelah dia masuk kota, secara kebetulan dilihatnya bayangan orang berkelebat di ujung jalan sana, tahu seorang berbaju abu mendatang ke arahnya Sesaat lamanya orang ini mengawasi Ling Kun Gi, tiba dia bersuara lirih, kawiniling ya? Melengak Kun Gi, ia balas tanya, saudara siapa? Dari mana kenal aku? Tidak keliru kalau begitu, kata laki itu girang Chai He mendapat perintah Loi Acu, sejak tadi menunggu Ling Ya di sini Siapa Loi Acu yang kau katakan tanya Kun Gi? Loi Acu ada di Tingsan Lo, setiba di sana Ling Ya akan tahu sendiri, laki itu menerangkan Berkepandaian tinggi, besar juga nyaliling Kun Gi, sambil sedikit manggut dia berkata Baik, tunjukkan jalannya Laki itu mengiakan, ia putar tubuh terus berjalan pergi dengan cepat Kun Gi ikut di belakangnya Setelah Mim Bloka dua kali menyusuri jalan raya, tampak di persimpangan jalan sana ternyata betul terdapat sebuah Tingsan Lo, restoran besar dan mewah pelayanannya Laki itu bawa Ling Kun Gi masuk dan Mim lewati sebuah pekarangan Akhirnya mereka tiba di pekarangan belakang, di sini, terurus dengan rapi, pohon dan bunga samat tumbuh subur dan mikar semerbak Laki baju abu, terus Mim bawanya putar kayun Mim lewati jalan berbelak beloka hingga tiba di depan sebuah kamar Barulah berhenti, seru laki itu sambil Mim bungkuk, Loi Acu, Ling Ya sudah tiba Maka terdengarlah suara serak berseru dari dalam, Lekas silakan masuk waktu pintu dibuka, menyongsong keluar seorang laki tua berkepala botak, wajah merah, jenggot ubanan, serunya sambil tertawa, Ling Lote, Lekas silakan masuk Laki botak muka merah ternyata adalah ketua murid premen Xiao Lim Pei, yaitu Kim Ting Kim Ketai Di dalam kamar sudah duduk seorang laki tua berbaju panjang ringkas, dia berdiri sambil tersenyum, agaknya mereka barusan sedang ngobrol Lekas Kim Ketai berkata, Ling Lote, mari ku perkenalkan Inilah suteku, A.U.S.Yok H.M., dulu dia dijuluki Tupit Wah, lutung banyak lengan, kini dia menjadi majikan dari Tingsan Lo ini Lalu dia berkata kepada, A.U.S.Yok H.M., inilah Ling Lote yang tadi ku terangkan padamu Terima kasih telah menonton